Halo Healthy Squad, kembali lagi di Squad Health, channel kesehatan kesayangan kamu. Di video kali ini, Squad Health udah pasti bakal ngasih kamu informasi seputar kesehatan yang bermanfaat dong. Nah, sebelum lanjut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi dulu agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif dari Squad Health. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menurunkan gula darah. Tapi sebelum kamu tahu cara menurunkan gula darah, kamu harus tahu dulu penyebab dari tingginya gula darah kamu. Gula darah tinggi atau hyperglykemia adalah kondisi di mana tubuh memiliki kadar glukosa yang berlebihan di dalam sirkulasi darah. Gula darah tinggi dapat disebabkan oleh kurangnya insulin dalam tubuh atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas yang berperan untuk mengatur kadar gula dengan cara membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Jika seseorang mengalami resistensi insulin, sel-sel tubuh tidak maksimal menyerap glukosa dari darah sehingga kadar gula darah menjadi naik. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Namun, penyebab tingginya gula darah bukan hanya resistensi insulin saja. Beberapa kondisi ini dapat menjadi faktor gula darah kamu tinggi dalam healthy squat, yaitu Dehidrasi Ketika jumlah air dalam sirkulasi darah berkurang, hal ini mengakibatkan peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Bukan berarti jumlah gula darah meningkat ya, tapi kadar gula darah di dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan air healthy squat. Gaya hidup tidak sehat Pola makan yang buruk, banyak makan makanan manis, sering stres, dan kurang olahraga dapat membuat kadar gula darah meningkat. Konsumsi Pemanis Buatan Berhati-hatilah dalam mengkonsumsi gula buatan seperti manitol, serbitol, dan silitol. Gula buatan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah, dan bagi beberapa individu, penggunaan gula buatan mungkin memicu timbulnya diare yang membuat dehidrasi dan peningkatan kadar gula darah. Menstruasi Saat menstruasi, terjadi peningkatan hormon progesteron yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Maka dari itu, kadar gula darah dapat meningkat saat menstruasi. Kurang tidur Hayo, siapa healthy squat yang suka kurang tidur nih? Kurang tidur dapat mengakibatkan menurunnya sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin, sehingga gula darah dapat naik. Mengkonsumsi Obat-obatan Tertentu Beberapa obat-obatan memiliki efek samping peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, jadi pastikan kamu mendapatkan dosis yang sesuai dan konsumsi sesuai dengan anjuran dokter ya. Kondisi gula darah tinggi tidak selalu mengartikan kamu terkena penyakit diabetes. Namun, ini bisa jadi gejala awal kamu beresiko terkena penyakit diabetes healthy squat. Jadi, kalau kamu sudah tahu kadar gula darahmu tinggi, harus segera ditangani. Kali ini, squat health akan kasih tahu kamu cara menurunkan gula darah. Let's check it out! Perhatikan asupan karbohidrat Tubuh kita mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan insulin membantu dalam penggunaan serta penyimpanan glukosa untuk simpanan energi. Mengontrol gula darah dapat ditingkatkan dengan memantau asupan karbohidrat dan mengatur pola makan. Diet rendah karbohidrat dapat membantu mencegah kenaikan gula darah yang tiba-tiba healthy squat, dan juga memiliki potensi manfaat jangka panjang. Besaran karbohidrat yang dapat kamu konsumsi dan pertahankan sesuai dengan target gula darah bisa bervariasi. Tergantung pada faktor-faktor seperti usia, berat badan, tingkat aktivitas, dan faktor lainnya. Mengukur jumlah karbohidrat dalam makanan dan minuman menjadi sarana penting dalam mengelola kadar gula darah. Makanya, perhatikan kandungan karbohidrat yang kamu konsumsi ya. Olahraga secara teratur Dengan berolahraga, sensitivitas insulin dapat mengendalikan gula darah dapat meningkat low healthy squat. Saat berolahraga, otot tubuh juga jadi menyerap glukosa dalam darah dan mengubahnya menjadi energi, sehingga gula darah menjadi stabil. Kamu bisa rutin mengecek gula darah sebelum dan sesudah berolahraga untuk memantau bagaimana olahraga berdampak pada kadar gula kamu. Upayakan untuk melakukan kegiatan fisik sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit setiap sesi. Tapi, disarankan untuk memilih jenis olahraga yang dapat membantu menurunkan gula darah secara efektif dan aman sesuai dengan kondisi kesehatan kamu healthy squat. Sebagai contoh, kamu dapat berjalan kaki, yoga, atau aerobik. Minum air putih Minum air yang cukup dapat membantu ginjal mengeluarkan gula berlebih melalui urin low healthy squat. Suatu penelitian di diabetes and metabolic syndrome berjudul Water Intake and Risk of Type 2 Diabetes, A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak air putih memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami peningkatan kadar gula darah. Jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari healthy squat. Konsumsi makanan rendah glikemic Indeks glikemic merupakan nilai seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Makanan yang memiliki indeks glikemic rendah bermanfaat untuk mengatur gula darah karena melepaskan glukosa ke dalam darah secara perlahan. Makanan rendah glikemic yang dapat kamu konsumsi untuk menurunkan kadar gula darah kamu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang dan biji-bijian, dan protein seperti yogurt dan keju. Mengurangi asupan gula Gula adalah pemanis dalam makanan yang umum digunakan dalam berbagai hidangan dan minuman sehari-hari karena memberikan rasa manis. Tapi, mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah di healthy squat. Selain itu, dapat menimbulkan resiko berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes, dan penyakit cantung. Menurut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, asupan gula per hari adalah maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Selain itu, mengurangi konsumsi makan makanan olahan dan makanan atau minuman dengan gula tambahan juga bagus untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kamu. Mengontrol porsi makan Mengatur porsi makan dapat membantu mengontrol gula darah kamu yang tinggi. Kamu bisa membuat menu untuk beberapa hari agar porsi dan ukurannya bisa dipertimbangkan. Beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk mengontrol porsi makan yaitu Memakai piring yang lebih kecil, makan perlahan, baca label makanan, dan periksa ukuran porsi, hindari restoran All You Can Eat, dan membuat jurnal makanan. Cek gula darah secara berkala Yang terakhir adalah cobalah untuk memantau gula darah kamu dengan menggunakan alat pengukur gula darah Portable Healthy Squad. Kamu bisa mencatat kadar gula harian kamu agar bisa memonitor makanan atau obat yang dapat kamu konsumsi untuk menurunkan gula darah. Dan juga memantau reaksi gula darah kamu terhadap makanan tertentu. Kamu jadi bisa menimbang berapa porsi yang pas untuk setiap makanan yang kamu konsumsi untuk menghindari lonjakan kadar gula darah. Nah, itu dia cara menurunkan gula darah yang bisa kamu lakukan Healthy Squad. Tingginya kadar gula darah bukan sesuatu yang dapat disepelekan. Jika kamu tahu gula darahmu tinggi, segera ambil tindakan atau konsultasikan ke dokter untuk menyesuaikan treatment yang sesuai sebelum menjadi komplikasi. Jangan lupa share ke teman, sahabat, dan keluarga kamu ya Healthy Squad. Jangan lupa juga untuk follow semua akun media sosial Squad Health agar kamu tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar kesehatan lainnya. See you on the next video. Bye-bye!